Intro 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 Ya, oke ketemu lagi sama gue Sekirenoheart Dan kali ini gue mainin game Dead Rival Ini game zombie Ini game Bukan VPS Bukan FPS Bukan first person shooter Dia Game tembak tembakan, tapi bukan FPS Dan Meskipun ini game zombie, tapi bukan game horror Ini game yang bisa dibilang Ya Tetap aman Sadistic ada Cuma gak bikin serem Dan juga Untuk permainan ini Gak ada kesan horrornya sama sekali Lebih ke genre Lebih ke action Lebih ke action Dan mungkin Lebih ke komedi kali ya Kita langsung aja Kita langsung aja masuk ke gamenya Kita masuk ke server sanctuary Sebenernya Sebenernya masih ada banyak server lagi sih Dan Disini juga sebelumnya gue juga udah pernah mainin game ini Sampai sekitar level 15 Dan ternyata Kita harus farming sampai level 18 Buat Jalanin misi berikutnya Dan disitu gue bosan Dan akhirnya gue lanjut gak main ya Oh Ini masih pakai akun gue yang lama ini Untuk senjatanya Untuk senjatanya Senjatanya gak bisa ganti disini ya Ini kita suruh level 15 Dan sekarang udah level 14 Disini ada chest Di sini kita bakal dapat beberapa hadiah Berupa tools atau kunci Yang bisa kita pakai Untuk Membuat senjata Armor Atau Penyelesaian quest-quest berikutnya Oke Disini kita juga dapat tadi ya Langsung aja Ternyata gue baru mainin 5 hari kemarin Dan ya Masuk ke level 15 Level 14 ini Dikit lagi sih Terus kita juga dapet views Aduh Sorry iklan Dapet views Tadi berarti yang gue dapetin itu hadiah 7 hari pertama ya 7 hari pertama kita dapet hadiah itu Kalau ini untuk check in Setiap harinya Untuk Disini mode equipmentnya ada disini Gue disini senjata ada primernya senjata biasa Pistol biasa sekundernya shotgun Dalam pertarungan sih sebenernya bisa diganti Terus disini ada Skill skillnya Dan juga ini ada heal healer ya Ada spesialis deck Dimana ini kalau kita pakai Ada berbagai fungsinya bisa untuk Bom Kasih racun Atau bahkan menyembuhkan diri kita sendiri Oke Kita langsung aja mainin Nah kurang lebih kayak gini nih Oh sorry Udah kita mainin ini aja deh Main quest 4 field Main quest 4 field Gue lagi dipukulin lagi Ngeri itu Erick the wedge pool Oke tadi suruh ngebunuh penjaga ini Apa ya nama-nama musuhnya Rider kali ya Oh ya Rider nih Ini Musuhnya ada yang manusia juga Tuh Nembakin ini Dan parahnya lagi gue sendirian Aduh Apa itu Nggak ada tempat kabur Bunuh penjaga dengan kunci Bunuh penjaga dengan kunci Wah ini yang kuat Musuh kuat-kuat disini semua Aduh ampun Uuuuh 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 Mana sih penjaganya kabur Uuuuh 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 healing dulu oke waktunya lari alah kena nice keluar dia mati lu aku mati juga untung nice buka merdeka ya merdeka bagus hai 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 yo munisi gue tinggal 120 udah silet silet luruh hai 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 haiius abisnya gua dipukulin banyak-banyak buat ngusuh kalau banyak ngusuh lari dulu Aduh ampun dah Ah ya 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 ini enggak bisa ngumpet sini gue mau masuk ke situ lagi tapi kagak Bukan gede yang buat tuwin Dia ngisi darah Lumayan lah Jih Aduh banyak amat musuhnya Amunisi Amunisi Mammam Hmm Itu ngapain zombie nya Ambil lagi amunisi Oke kita harus ngomong sama Kevin Ya kesini lagi Udah Udah Kita harus kesana lagi Ternyata Sementara kita belum nemuin amunisi lagi Aduh Oke battle point nya masih kurang ini Udah dong Jangan nembakin dong Udah Jangan nembakin dong Ampun dah Ampun dah Tidak sempet menghindar Pak Tidak sempet menghindar Pak Tidak sempet menghindar Pak Satu lagi Nah Ternyata Hmm Dhar Dhar Ternyata Bum habis seal naik level 16 oke sampai sini situasi aman ngumpet di belakang mobil dulu ya kayaknya untuk review game ini kayaknya segini dulu aja susah serius seru sih tapi emang agak susah gitu untuk game ini ya peluru gue juga udah habis-habisan dua-duanya ini peluru gue terisi lagi nih pelunya udah habis-habisan juga tadi dan musuhnya juga terlalu banyak dong susah dan ya paling ya gini aja sih tembak ngelawan zombie zombie juga bentuknya macem-macem kayak yang udah lu lihat tadi jadi untuk review gue sendiri ini game cukup bagus work it lah ketengnya cuma yang udah nyenyak di kan